Menjelang penyelenggaraan pemilu 2024, sejumlah komisioner KPU menggelar audiensi dengan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Mataken. Safari Lembaga Penyelenggara Pemilu ini dilakukan untuk meminta bantuan kelancaran jalannya pemilu 2024. Kedatangan sejumlah komisioner KPU diantaranya adalah Hashim Asyari, kemudian Betty Epsilon Idros, Agus Melas, Muhammad Afifudin, dan Yulianto Suderajat ke kelenteng Kongmiau, TMII Jakarta Timur pada Jumat pagi, disambut pengurus Mataken. Komisioner KPU pun langsung diajak berkeliling area kelenteng sebelum kegiatan audiensi dimulai. Dan pertemuan dengan pengurus Mataken ini merupakan rangkaian safari ke organisasi masyarakat berbasis keagamaan yang telah dimulai sejak tahun 2022 oleh para komisioner KPU. Sebelumnya KPU telah bersilaturahmi dengan PBUNU dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah. Kunjungan ini disebut Ketua KPU Hashim Asyari sebagai upaya meminta bantuan kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024 sekaligus sosialisasi pengurus KPU. Tentu sebagaimana yang sudah sering kami sampaikan bahwa KPU ini sebagai lembaga layanan melayani pemilih dan melayani peserta pemilu. Nah kami menyadari juga KPU ini tidak bisa bekerja sendiri sehingga harus bekerja sama, berkolaborasi dengan perbaiki macam pihak termasuk dengan Mataken pada kesempatan.